Terima kasih sudah masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita Anies Kaesang diduetkan di Pilkada Jakarta, apakah realistis? Saya mau ke Mas Jayadi dulu ya, Mas Jayadi saya ingin tanya apakah kemudian kontestasi ataupun konstelasi politik nasional itu akan sangat berpengaruh terhadap konstelasi politik di Jakarta dalam mengusung calon? Sangat, sangat berpengaruh. Pertama DKJ sekarang namanya, itu kan DKJ-nya sendiri adalah daerah strategis, dia masih jadi kota, nanti akan diprojeksi menjadi kota ekonomi, kota jasa dan sebagainya ya, jadi the center of the economic capital of Indonesia masih itu, masih. Yang kedua dia strategis, akan perlu waktu transisi dari DKJ yang tadinya DKI ke IKN, IKN aja kan untuk upacara bendera aja belum siap kan gitu, jadi dia ke depan 2025 itu belum siap untuk menjadi ibu kota sepenuhnya, karena itu pasti akan terjadi transisi yang cukup lama. Kalau kita belajar di Sejong City, Korea Selatan, sampai sekarang itu belum selesai transisinya, mereka mulai membangun ibu kota baru itu tahun 2006, jadi di situ itu strategis sekali, itu berarti pemerintah pusat mau tidak mau tetap berkepentingan dengan DKJ dalam posisi itu. Oke, kalau misalnya pemerintah pusat berkepentingan di DKI ini ya, di Jakarta ya, artinya memang akan sulit ya bagi Mas Anies kalau nanti maju berhadapan-hadapan dengan calon yang diusung oleh koalisi Pak Prabowo atau koalisi Pak Jokowi, koalisi pemerintah lah. Kalau Mas Anies berhadapan-hadapan maksudnya, ya tergantung siapa calonnya, kalau misalnya calonnya Ridwan Kamil misalnya, kita sudah bahas tadi kan, bisa jadi sangat kompetitif, tapi belum tentu menang juga calonnya Pak Jokowi misalnya, atau calonnya Golkar dalam hal ini Ridwan Kamil, belum tentu juga. Tapi apakah itu berarti juga Anies pasti kalah juga belum tentu, karena itu salah satu strategi yang bisa dipakai oleh koalisi anti-Anies kalau merupakan segitu ya, atau pihak yang tidak mau Anies menang adalah dengan pertimbangan ke depan, bisa jadi dia malah ikut mendukung Anies, bisa jadi. Jadi misalnya ya, mencalonkan Kaisang untuk menjadi wakil Anies itu kan itu satu langkah politik yang berdasarkan pertimbangan yang cukup brilian dari dua sudut pandang, segi elektoral dan segi strategis. Strategisnya bicara kita tadi, soal hubungan antar koalisi, hubungan antar pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta, dan sebagainya. Secara elektoral tadi kita sudah bahas, potensi menangnya besar, dan itu menyatukan dua kepentingan. Kepentingannya Mas Anies untuk mengamankan posisi kemungkinan 50% plus satu, lalu kepentingan Kaisang misalnya untuk menjadikan Jakarta sebagai platform bagi dia untuk melompat ke panggung politik nasional ke depan. Dan Anies kan nanti periode kedua di Jakarta, itu berarti kalau Kaisang jadi wakil, maka yang punya peluang untuk menyiapkan diri menjadi gubernur ke depan di Jakarta adalah Kaisang. Kan menarik tuh, nanti yang jadi gubernur di DKI Kaisang, yang jadi presidennya kan Gibran misalnya. Oke, oke. Ya, ya. Itu nggak semudah itu. Ya, misalnya. Ya, mas jadi. Semua tergantung rakyat katanya. Saya mau ke Mas Ciko dulu. Mas Ciko, jadi sebetulnya salah satu alasan PDI Perjuangan melirik Mas Anies untuk dicalonkan, apakah ingin melawan dominasi koalisinya Pak Prabowo dan Pak Jokowi? Nggak juga, karena memang pada prinsipnya kami masih terbuka dengan siapapun. Dengan sosok Ridwan Kamil pun kami masih terbuka. Tapi nggak masuk dalam termah yang diusulkan oleh DPW? Betul. Mungkin dari DPD nggak masuk. Tapi kan dari DPP ada juga nama-nama yang bermunculan dari DPP, tapi juga tidak diusulkan oleh DPP. Jadi, bahkan Pak Hasto juga pernah mengatakan, itu yang tidak dikutip di sini, bahwa mungkin saja akan ada nama-nama yang belum pernah disebut sama sekali. Nah, itu ya. Dan hal-hal seperti itu. Jadi, kita bukan itu yang menjadi kriteria kita dalam mendukung calon. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang mumpuni, orang yang mempunyai rekam jejak dan pengalaman yang baik dalam membangun daerah maupun di legislatif dan lain-lain. Dan Pak Anies masuk dalam kriteria itu. Siapa yang bisa pungkiri? Ada elektrabilitasnya bagus, tingkat kepuasan publiknya di atas 50 persen. Dan seperti juga Pak Basuki Cahaya Purnama. Kan belum tentu juga Pak Basuki Cahaya Purnama tidak akan yang menjadi calon dari kami. Jadi, sampai sekarang itu variabel yang tadi Nana katakan untuk melawan, melawan, dan melawan itu tidak betul. Karena memang kita masih terbuka komunikasi dengan partai politik manapun. Dan tentunya, saya yakin, senior-senior kami di parlemen misalnya, pasti juga sudah membuka perbicaraan informal dengan Gerindra, dengan Golkar, dan lain-lain. Oke, saya mau ke Mas Bibi. Mas Bibi, menarik ya bahwa dulu di Pilgub Jabar itu Nasdem adalah pengusung utama, motor pengusung utama Rituan Kamil. Dan tingkat kepuasan Rituan Kamil di Jawa Barat itu mencapai lebih dari 70 persen. Pertanyaannya, kalau misalnya Nasdem ingin dalam tanda kutip bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, kenapa juga tidak mendukung Rituan Kamil ya, tapi memilih Mas Anies? Tidak tahu ya, tapi saya dengar-dengar kayaknya tidak ada cinta lagi untuk Ridwan Al-Mil dari Nasdem. Oh, jadi ini personal? Sudah ada personal antara Nasdem dengan Rituan Kamil? Hubungan Nasdem dengan Ridwan Kamil saya rasa sudah tutup buku ya. Kenapa sih? Saya enggak tahu juga, dengeri seperti itu. Jadi kalau misalnya... Jadi mau sebagus apapun Rituan Kamil, Nasdem enggak akan mau dukung? Saya rasa ya, saya rasa. Kenapa? Kan demi kepentingan rakyat harusnya menyingkirkan perasaan personal. Bukan. Untuk Pilkada Jakarta, bagi kami Nasdem di Jakarta, kami kan sudah mengkategorize kan. Nama-nama itu sudah dimunculkan, tinggal diproses saja oleh DPP. Tetapi untuk Pak Ridwan, saya rasa dia juga tidak ada intensi kepada Nasdem dan kami juga tidak ada intensi kepada Pak Ridwan. Jadi biarlah kita melangkah masing-masing. Jadi Nasdem sudah tahu resikonya, kalau misalnya mendukung Mas Anies di kontestasi Pilgub Jakarta, dalam tanda kutip itu akan membuka front yang cukup lebar dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo. Front apa sih? Ini kan seperti memanjakan Pilkada Kili dua, kecuali Anies dengan Gaisang. Tidak ada front menurut saya di Pilkada Jakarta. Kita berhadapan dalam satu kontestasi yang kita harapkan berjalan dengan baik dan masyarakat yang memilih. Kalau semua orang mendukung itu wajar-wajar saja. Pak Jokowi punya dukungan siapa, Nasdem segala macam, Pak Prabowo untuk mendukung siapa itu wajar. Itu lumrah sekali. Itu memang endorsement itu tetap hidup ya. Tetapi tetap kembali, kita yakini bersama, yang berkualitas dan punya kapabilitas lah yang kemenang di Jakarta. Oke, jadi tidak mungkin bahwa Nasdem mendukung Rituan Kamil itu tidak mungkin. Saya rasa terlalu jauh kayaknya. Jadi lebih baik Nasdem fight melawan Pak Jokowi. Memangnya Pak Jokowi pasti dukung Pak Ridwan. Iya kan sampai hari ini. Tidak ada satupun statement saya dengar dari Presiden bahwa mendukung Pak Ridwan. Yang saya dengar adalah... Pak Dasko, ya kan? Mungkin Pak Bang Nurdin, ya kan? Iya, iya, iya. Itu kan udah dua partai koalisinya Pak Jokowi. Tapi lebih cocok memang... Kang Ridwan itu di Jawa Barat sih. Kenapa? Yang kan masuk-masuk Jakarta. Oke. Kalau cuma buat iklan skincare aja cocok lah. Iya, iya, iya. Tapi kalau untuk... Ini personal banget kayaknya nih Nasdem sama Ridwan kamu ini. There's no personal feelings in politics Mas Libi. Oke. Siap. Saya mau ke Mas Suki. Mas Suki, kalau misalnya nanti menduetkan Anies dengan... ...Pesang betul-betul terwujud ya. Oke. Ini kan artinya akan ada restu dari Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dong. Iya, jadi kayak gini. Siapapun yang akan kami usung ya. Sudah pasti itu hasil dari konsultasi kami dengan Pak Jokowi secara very close. Harus ada restu dari Pak Jokowi? Hasil konsultasi lah. Oke. Bahwa restu atau tidak, itu juga akan termasuk di dalam rapat nanti. Oke. Ya, di dalam rapat pleno. Kalau di PSI itu kan pengurus dengan pembina. Tapi yang jelas, variable kemana arah Pak Jokowi mendukung, itu pasti menjadi variable yang sangat-sangat penting bagi kami. Jadi, bisa nggak ngebayangin misalnya ya, Pak Jokowi mengendorse kompetitor politiknya PSI di Pilkada. Saya pikir itu nggak akan mungkin terjadi. Maksudnya siapa itu? Ya nanti kita lihat aja nanti. Ini masih berproses. Jadi Pak Jokowi pasti mengendorse semua yang didukung oleh PSI? Mas Kaesang pernah bilang begitu. Oke. Tapi kok dari PSI... Kaesang sama Anies ya berarti Pak Jokowi... Mengendorse, memberikan restu. Iya, makanya itu tadi atas restunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Tapi yang menarik bahwa di internal PSI, menduetkan Rituan Kamel dengan Kaesang itu nggak muncul. Iya, memang belum. Tapi muncul Anies dengan Kaesang. Mbak Nana, ini waktu ini masih panjang banget. Artinya rekom-rekom itu belum keluar di DKI. Artinya satu setengah bulan ini. Belum, belum, belum. Belum muncul, belum muncul. Artinya... Tapi bahwa opsi menduetkan Rituan Kamel dengan Kaesang? Ya, bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi. Jadi why not? Why not? Itu juga apa namanya Pak... Apa, Pak Rituan Kamel ya, Kang Emil. Ini juga kan memiliki, apa namanya ya, akseptabilitas yang juga cukup tinggi di DKI. Artinya untuk variable akseptabilitas antara Kang Emil dengan Pak Anies ini kurang lebih apple to apple lah bisa dibandingkan. Cuman memang ada variable-variable lain ya. Terus habis itu kalau bicara kemudian soal Kaesang, maju di Pilgub. Ini juga kita masih membicarakan proses yang cukup panjang lah. Nanti kita tunggu aja ya di DPR itu bagaimana revisi undang-undangnya itu yang... Ya, karena belum jelas ya PKPU-nya ya. Oke, Bang Nurdin, dari Golkar sendiri ke depannya kira-kira akan finalisasi mendukung Rituan Kamel di Jakarta, itu kapan? Bulan depan, bulan Juni karena prosedur kita adalah kita survei dua kali berpenetapan, survei ketiga untuk pemenangan. Kita sudah survei pertama di bulan Mei dan awal Juni, Mei Juni lah. Mei Juni itu dua kali survei. Setelah survei, baru kita penetapan di bulan Juli akan datang. Jadi paling lambat, minggu ketiga, minggu 4 Juli kita sudah menetapkan semua calon pilkada di 540 dan 38 provinsi. Khusus untuk DKI ya, kalau PSI kan tadi mengatakan bahwa berkonsultasi atau berdiskusi dengan Pak Jokowi Golkar, untuk DKI ini perlu restunya Pak Jokowi nggak? Oh tidak, kita tidak akan perlu restu siapapun. Padahal Pak Jokowi ngajak ketemu terus loh, ketum partai kualisinya untuk sering ketemu, kemudian diskusi soal. Mbak Nana, era multi-partai itu lebih politik itu penting. Lebih politik ada yang formal, ada yang formal, tapi kadang-kadang formal itu yang menentukan. Itu hal yang lumrah dalam daerah multi-partai. Tapi Golkar punya mekanisme sendiri, punya sistem sendiri, tidak akan minta restu siapapun kecuali dari internal Golkar. Tapi kalau konsultasi, sharing informasi, kolaborasi politik itu penting daerah multi-partai. Dan dukungan Pak Jokowi juga penting dong, bagi calon yang didukung Golkar. Tapi lebih penting juga, Pak Jokowi penting juga Pak Prabowo. Jangan lupa, Pak Jokowi selesai 20 Oktober. Karena Presiden terpilihnya Pak Prabowo ya. Jadi siapapun yang di-endorse, pengaruhnya lebih kuat mana endorseannya? Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya punya pengaruh. Dan semua akan memperbutkan itu siapapun. Dan Golkar mementingkan dua-duanya bisa merestui calon yang maju di Jakarta. Ya karena Pak Jokowi dengan Pak Prabowo selama ini selalu sama-sama. Jadi tidak perlu kita memperbutkan. Karena sama-sama-sama gitu. Bang, jadi mungkin enggak dua tokoh ini berbeda di Pilkada Jakarta? Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, pilihannya bisa berbeda enggak di Pilkada Jakarta? Kalaupun mereka berbeda mungkin tidak dinyatakan. Gimana itu? Iya, bisa aja kan. Tapi kan berbeda atau tidak berbeda itu kan pasti ada pertimbangannya. Tadi minimal ada dua pertimbangan itu. Pertimbangan elektoral. Kalau di Jakarta ya? Artinya siapa yang mungkin menang. Lalu pasangan mana yang paling mungkin saling melengkapi. Satu. Itu kan pertimbangan elektoral. Kalau istilah Kang Dedek pertimbangan akseptabilitas. Tapi jangan lupa Pak Jakarta itu sekali lagi harus menggunakan pertimbangan strategis. Bagaimana Pak Prabowo, Pak Jokowi melihat hubungan antara pemerintah ke depan, pemerintah nasional dengan pemerintah di DKJ. Karena bagaimanapun enggak bisa diabaikan itu, DKJ ke depan itu. Baik untuk kepentingan IKN maupun untuk kepentingan pemerintahan secara nasional. Tapi menurut Mas Jayadi, dua orang ini Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemungkinan akan satu suara ya? Satu pilihan ya di Pilkada Jakarta? Karena Pilkadanya di Jakarta ya? Saya kira mereka akan berusaha untuk satu suara walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan ya gitu. Dan kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di Political Show.